Hutan Alaspurwo dipandang sebagai awal mula atau situs penciptaan. Bagi masyarakat sekitar, sejak dahulu Alaspurwo terkenal sebagai kawasan hutan perawan karena sangat jarang dijamah manusia dan menyimpan banyak hal-hal di luar nalar manusia dan dipercaya sebagai tempat kerajaan gaib bagi makhluk astral di seluruh Pulau Jawa. Kelestarian alam di Indonesia disebut sebagai salah satu surga bagi keragaman flora dan fauna di bumi. Banyak kawasan hutan di berbagai pelosok negeri yang dijadikan tempat menarik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu kawasan hutan yang sering terdengar dan memiliki hal menarik ialah Taman Nasional Alaspurwo atau Purwo National Park. Alaspurwo terletak di ujung tenggara Pulau Jawa yaitu Banyuwangi, Jawa Timur. Kawasan ini memiliki luas sekitar 43.420 hektare dan terbagi menjadi beberapa zona. Meliputi empat zona yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona penyangga. Taman Alaspurwo berlokasi di dua kecamatan, yakni kecamatan Tegal Delimo dan kecamatan Kalipuro Banyuwangi. Akses untuk menuju Alaspurwo bisa menggunakan kendaraan roda empat ataupun roda dua. Namun sayangnya tidak ada akses kendaraan umum yang bisa sampai ke Alaspurwo. Alaspurwo juga memiliki padang savana yang memikat mata, bernama Sadengan. Padang savana ini berjarak 2 km dari pintu masuk Taman Alaspurwo. Sadengan memiliki luas sekitar 84 hektare. Pengunjung bisa menjumpai binatang seperti kawanan sapi, banteng, rusa, macan tutul, babi, dan jika beruntung bisa menjumpai kawanan burung merak. Kawasan ini juga terdapat sekitar 236 jenis burung, beberapa varian burung seperti rangkong, kangkareng, dan cangkakang Jawa. Penamaan kawasan Alaspurwo sendiri berdasarkan legenda masyarakat Jawa yang menceritakan tentang permulaan tanah Jawa dan hutan tertua di Pulau Jawa. Hutan Alaspurwo dipandang sebagai awal mula atau situs penciptaan. Bagi masyarakat sekitar, sejak dahulu Alaspurwo terkenal sebagai kawasan hutan perawan karena sangat jarang dijamah manusia dan menyimpan banyak hal-hal di luar nalar manusia dan dipercaya sebagai tempat kerajaan gaib bagi makhluk astral di seluruh Pulau Jawa. Banyak kesan menyeramkan yang menyelimuti Alaspurwo. Kabarnya banyak orang yang hilang di tempat ini dan jasadnya tidak pernah ditemukan hingga kini. Menurut cerita masyarakat, konon mereka yang menghilang di kawasan ini disebabkan karena melakukan perbuatan yang membuat penunggu alam gaib daerah tersebut tersinggung. Sehingga mereka seperti disesatkan atau bahkan dibawa ke dimensi dunia lain. Menurut legenda hutan Alaspurwo, dahulu kala merupakan tempat kerajaan yang berperan cukup besar yakni sebagai kerajaan Purwo. Bahkan goa-goa di Alaspurwo diakini sebagai bekas lokasi kerajaan Purwo. Alkisah kerajaan Purwo dikalahkan oleh kerajaan Mataram. Meski demikian, menurut sebagian orang, mereka percaya bahwa kerajaan Purwo masih ada hingga sekarang. Konon hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihatnya. Di kawasan Alaspurwo terdapat beberapa goa. Salah satu goa yang paling terkenal adalah Goa Istana. Konon, goa ini memiliki suasana sangat sakral dan mencekam di dalamnya. Aroma dupa yang menusuk selalu tercium saat pengunjung datang ke tempat ini. Di dalam goa istana terdapat sebuah benda yang menyerupai meja dengan bendera merah putih di sekitarnya. Banyak pengunjung yang datang ke goa istana untuk melakukan bersemedi dan ritual yang diakininya. Konon ceritanya, siapa saja yang bersemedi di dalam goa ini, kemudian didatangi seorang ratu yang sangat cantik, maka permintaannya akan tercapai. Konon ceritanya, goa istana dijaga oleh dua penunggu Alaspurwo yang bertubuh besar. Goa ini sebagai pusat semua penunggu Alaspurwo. Tidak jauh dari lokasi goa istana, terdapat sendang yang dinamai Sendang Putri. Menurut legenda, Sendang Putri sebagai tempat mandi bidadari dari pantai selatan. Konon, para bidadari akan mandi setiap malam satu suro di sendang tersebut. Selain goa istana dan sendang putri, ada sebuah makam yang terletak di tepian Alaspurwo yang disebut sebagai Makam Bahdowo atau Makam Tujuh Meter. Makam Bahdowo ditemukan sekitar tahun 1960. Konon, makam ini bukan berisikan jasad manusia, melainkan berisi benda pusaka berbentuk tombak yang bernama Tombak Torowelang. Menurut cerita setempat, tombak ini milik Empu Baradak yang dititipkan kepada Suryo Bojonegoro, yang akan diberikan kepada Raja Kelungkung pada saat itu. Tombak ini digunakan sebagai alat untuk melawan janda berilmu hitam, yakni calon arang. Namun di tengah perjalanan, Suryo Bojonegoro melanggar amanah dengan membuka tempat pusaka sebelum sampai istana. Sehingga tombak pusaka yang sepanjang 7 meter itu kembali ke tanah dan tanpa bisa diambil kembali. Kemudian, Suryo Bojonegoro menghabiskan sisa hidupnya untuk menjaga pusaka ini. Konon, penjaga di sekitar makam ini ialah sosok berpakaian senopati. Bagi sebagian orang yang percaya, aura di dalam area makam sendiri memiliki aura positif dikarenakan kebagisan tombak sakti tersebut. Pengunjung yang datang juga menjadikan makam Bahdowo sebagai semedi dan tempat ritual. Cerita pesugihan melekat di kawasan Alaspurwo. Mereka yang melakukan pesugihan biasanya akan bersemedi di daerah sekitar makam atau gua-gua dalam Alaspurwo. Bagi mereka yang melakukan ritual, Alaspurwo menyimpan pusaka gaib dan ilmu gaib yang mereka yakini kental akan kemistisannya. Situs peninggalan di Alaspurwo yang menarik lainnya ialah Candi yang disebut Situs Kawitan dan Pura Giri Saloka. Situs Kawitan merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Tempat ini ditemukan oleh penduduk yang pada saat itu melakukan pembabatan hutan dan tidak sengaja menemukan gundukan tanah. Dalam gundukan tanah ini terdapat tumpukan batu bata yang menyerupai Gapura. Kemudian para penduduk desa mengambil tumpukan batu bata itu untuk dijadikan tungku dapur dan pondasi rumah. Konon, penduduk desa yang mengambil batu bata tersebut mengalami musibah dan terserang penyakit. Sehingga mereka berpendapat bahwa batu bata tersebut bukan batu bata biasa. Hal itu membuat mereka mengembalikan batu bata ke tempat semula. Menurut warga sekitar, di area Situs terdapat Gapura-Gapura Gaib yang merupakan Gapura dari Kerajaan Majapahit. Pengunjung yang bisa melihat Gapura Gaib ini bila mereka melakukan ritual berata. Jika mereka berhasil melakukan ritual tersebut, maka dapat melihat Gapura Gaib beserta pengawal kerajaan yang berlalu lalang. Karena banyak ritual yang dilakukan di tempat ini dan letak Pura Giri Selaka yang terletak di tengah alas Purwo, Konon menurut cerita warga setempat, Pura ini didiami penguasa alas Purwo yang memiliki kesaktian luar biasa. Bahkan hingga saat ini pada waktu tertentu, Pura Giri Selaka banyak dikunjungi orang untuk melakukan semedi atau mencari wangsit serta melakukan ritual lainnya. sehingga menang.